ya halo guys welcome and welcome back to my channel omu yon so di video kali ini gue akan meng-unboxing PSU dari FSP Havi Pro 550W PSU ini gue beli dengan harga sekitar 500 ribuan atau 600 ribuan gue agak lupa ya mungkin nanti gue tampilin harganya disini atau mungkin gue tulis di deskripsi di bawah oke langsung aja kita coba buka paket dari FSP Havi Pro ini sebenarnya bukan dari FSP ya maksudnya gue beli dari Tokopedia oh iya pair supply ini gue beli dari toko ini komputerpedia ya jadi buat kalian yang mau beli bareng yang sama kayak gue linknya nanti udah gue taruh di deskripsi di bawah tinggal kalian cek aja kita buka karambit tuningnya dulu oke tarik nah mantap ini taruh kesini dulu terus kita mulai buka aja paketnya kita mulai mungkin dari robek sini dulu aduh ini karambit kurang tajam lagi ya kenapa gitu loh gue gak ganti pisau aja pisau dapur gitu kayak yang lebih tajam lah masalahnya gue waktu itu nyoba buat apa sih namanya najamin karambit ini cuman malah salah gitu loh jadi ini malah lecet-lecet karambitnya jadinya yaudah gak jadi gue tajamin karambitnya jadi karambitnya tetap tumpul seperti ini ini udah kebukan bagian sini udah kebuka nah ini dia udah keliatan tuh kotaknya tinggal robek aja sebenernya bagian sini nah ini udah robek nah kita udah bisa buka ini harusnya oke kita coba buka ah susah juga ternyata ininya bubble wrapnya tebal sekali tapi bagus ya bubble wrapnya tebal banget jadi aman gitu loh oke bubble wrapnya kita buang dulu nah ini dia kotak dari FSP Havi Pro yang 550 yang nah ini dia kotak dari FSP Havi Pro 550 Watt dia udah punya sertifikasi 80 Plus terus ada 3 tahun garansi terus Intel latency CPU ready oke ini untuk tampilan depannya ya kita lihat tampilan sampingnya ada apa ini kita lihat oh ini ada for detailed product information please visit FSP website oke gue dari tadi salah sebut terus ya sama nama merknya ini FSP FFC FSP susah banget sebutnya terus kita berpindah ke bagian belakangnya disini ada tulisan www.fsplifestyle.com 550 Watt ini website-nya ya bagi kalian yang pengen tahu mengenai lebih lanjut tentang PSU ini terus di bagian sini disini itu ada FSP Havi Pro 550 Watt di bagian bawahnya ada tulisan apa aja ini oh ini ada Havi Pro Series FSP 550 Watt ini spesifikasinya ya total power 550 Watt terus ada fitur-fiturnya terus ini ada power core type AU type oke terus disini ada fitur-fiturnya lagi ya dan disini ada colokan-colokannya oke disini juga ada keterangan colokan-colokannya juga terus disini ada tulisan sertifikasi 80 plus juga terus ada kode QR dan macam-macam oke langsung aja kita coba langsung buka aja kotaknya isinya apa nanti ini bukanya dari mana ya dari mana ini bukanya apakah dari sini nanti gue cari dari mana ini bukanya bre oh ini dari samping sini mungkin oh iya benar dari samping sini dibuka oke kita tinggal buka gini nah di dalam sini ada apa ini oh ada ininya apa sih apa ya kok gue lupa sih nama sebutan ini ya itulah pokoknya ya kok gue lupa lagi sebutannya oke kita taruh dulu sini karena penting nanti kalau apa sih namanya kalau misalkan ada kenapa-napa sama power supply kita tinggal balikin power supply-nya sambil ngasih ini nanti harusnya dibalik apa dikirimin lagi yang produk baru sama penjualnya ya karena masih garansi juga atau mungkin gue bisa ke langsung ke fsp-nya mungkin terus ini ada apa kartu garansi mungkin kayaknya ya ini kartu garansi-nya terus ini ada user manual harusnya ya ini sepertinya user manual kita taruh sini lagi dan ini ada produk dari power supply-nya coba kita angkat dulu ini kotaknya kita buang ini gak ada isinya ya ini ada produk power supply-nya kita angkat dulu hati-hati ini ada kabel-kabel ini ada kabel power oke ini ada baut-bautannya ada baut untuk power supply-nya ini terus kita angkat dulu power supply-nya kita taruh kartusnya nah ini dia power supply-nya fsp havi pro 550 watt terus kita buka ini kita tarik plastiknya ya nah ini disamping sininya ada tulisan fsp havi pro gak ada tulisan 650 watt-nya terus di atasnya ini ada spesifikasi lengkapnya terus di sebelah kanan sini ada tulisan yang sama seperti yang tadi fsp havi pro terus di sebelah sini ada untuk power-nya untuk kabel power sama ada cetekan ada saplarnya terus ada power never ends oke mantap sekali nah terus untuk kabelnya sendiri dia belum modular atau semi-modular jadi masih nyambung kayak gini terus sepertinya ini untuk colokan-colokannya cukup lengkap dan katanya dia ada 2x6 pin power untuk VGA kalian bagi kalian yang masih pakai 6 pin power VGA nya kalau untuk yang pakai 8 pin power kayak RX 570 atau 580 gue kurang tahu bisa apa enggak ya tapi karena gue makanya GTX 1060 dan harus GTX 1060 bisa sih disini kenapa gue beli FSP Havi Pro 550 Watt ini karena harganya murah 550 Watt dan yaudah sertifikasi 80 plus ya tapi 80 plus nya itu sepertinya masih 80 plus wide dan tadi itu sebenarnya gue pengen belinya itu Corsair tapi karena Corsair itu harganya sangat tidak bersahabat ya kalian tahu sendiri kan Corsair itu barang mahal gue tadi pengen beli Corsair yang 550 Watt cuman harganya mahal banget jadi gue beli aja yang FSP ini dan katanya juga udah lumayan bagus yang FSP ini oke kita langsung aja mungkin coba tes nyalain ya kalau gak bisa nyala ya nanti gue balikin mungkin barangnya oke langsung aja kita coba tes untuk nyalain ya oke disini gue mau ngetes apakah PSB-nya ini FSP Havi Pro ini bakalan nyala atau enggak sekarang kita coba tes langsung aja nyalain coba oh iya belum diceklekin lupa ceklek oke udah diceklekin sekarang kita coba nyalain mana tombol bawah oke nyala nah mantap nyala semua oke ternyata ini PSU work ya berhasil nyala oke kalau kalian suka dengan video ini silahkan tombol like kalau tidak suka dengan tombol istri dan kalau mau beli barang yang sama kayak gue yaitu FSV Havi Pro 550W ini kalian bisa cek linknya udah ada gue taruh di deskripsi di bawah and see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati